Masih di channel Ani Suryani tentang pembahasan akuntansi untuk pengakuan pendapatan, kali ini kita bahas warranty. Tentu Anda masih ingat ketika dibahas current liability warranty ini termasuk salah satu bagiannya. Nah sekarang kita ulang lagi bagaimana pengakuan pendapatan untuk warranty. Tentu Anda masih ingat juga bahwa ada dua tipe dari warranty. Yang pertama adalah Assurance Type Warranty dan yang kedua adalah Service Type Warranty. Yang Assurance Type Warranty ini biasanya sudah termasuk dari harga jual dan dia merepresentasikan jaminan atas produk yang dijual. Sedangkan Service Type Warranty ini merupakan tambahan, jadi tidak termasuk di harga jual. Service Type Warranty ini dicatat sebagai Separate Performance Obligation. Sebagai ilustrasi, ada perusahaan namanya Maverick yang dia menjual seribu produk pada tanggal 1 Oktober dengan total harga adalah Rp6 juta. Dan dengan garansi bahwa produk ini bebas dari cacat. Biaya dari produk atau HPP-nya adalah Rp4 juta dan diberikan warranty selama 2 tahun dengan estimasi biaya garansi yang akan dikeluarkan adalah Rp80.000. Selain itu, Maverick juga menjual Extended Warranty untuk 400 produk selama 3 tahun di atas 2 tahun warranty yang diberikan. Jadi, totalnya 400 produk ini memiliki warranty 5 tahun. Harga dari warranty ini adalah Rp18.000. Pada tanggal 22 November, ternyata ada produk yang dikembalikan dan Maverick harus memperbaiki dengan mengeluarkan biaya untuk tenaga kerja Rp3.000. Dan untuk spare part-nya adalah Rp25.000. Dan ini terkait dengan yang namanya Assurance Warranty. Apabila Maverick ini menyiapkan laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2022, maka harus ada asumsi yang dibuat untuk warranty cost. Nah, asumsi yang dibuat oleh Maverick itu adalah totalnya Rp44.000. Mari kita lihat bagaimana ini dicatat dalam jurnal. Pada saat penjualan produk, maka dicatat ya cash-nya di debit, kreditkan ke sales revenue. Karena penjualan ini juga ada penjualan warranty tambahannya, maka kita kreditkan juga un-earned warranty revenue. Un-earned warranty revenue ini merupakan liability, bukan merupakan pendapatan. Kenapa ya? Karena tidak bisa diakui sebagai pendapatan. Mengapa demikian? Karena performance obligation-nya belum dipenuhi oleh si Maverick. Selain itu, ketika menjual tentu diakui adanya HPP, HPP di debitkan, kreditkan ke inventory sebesar nilai dari produk tersebut. Informasi berikutnya, pada tanggal 22 November ada biaya yang dikeluarkan untuk menggaransi produk. Maka, tanggal 22 November kita catat warranty expense-nya di debit, kreditkan ke salaries and wages payable, dan juga ke inventory untuk spare part-nya. Nah, tanggal 31 Desember harus ada adjusting entry. Kenapa? Ya, karena Maverick ini harus mengakui adanya expense dari periode produk itu terjual sampai 31 Desember, yaitu sebesar Rp44.000. Dan sebaliknya, harus mengakui adanya liability dengan jumlah yang sama. Nah, kalau Anda lupa bagaimanakah pencatatan warranty ini lebih lanjut, silakan ditonton kembali video di Current Libility yang spesifik membahas dua tipe warranty ini. Pada video berikutnya, kita akan bahas terkait dengan non-refundable upfront fees. Terima kasih.